Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalallahu wasalam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabih alam biasa'nin ila yaumiddin Rabbi surah li sadri wa yasiri amri wa halul uqdatan bilisani Yafqahu qawli wa sydud lisani wa hadikal bi bijahi nabi sallallahu alaihi wasalam Nawaitu ta'alma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakar wa tadkir Wal ifada wal istifada wal hassa'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatu rasulih Wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiqa wajihila wa marudati wa kurbi wa zawabi min Allahi ta'ala Alhamdulillah Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia di majlis yang sangat dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita berkumpul di tempat ini Ini adalah salah satu tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita Menginginkan daripada diri kita suatu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan Barang siapa yang Allah inginkan dari seorang hamba Dari seorang manusia kebaikan yang ada dalam dirinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal memahamkan orang tersebut dalam urusan agama Nah ketika kita hadir di dalam majlis ini Itu salah satu bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin kepada kita kebaikan Mungkin kita belum merasa Mungkin kita tidak merasa Tapi itu adalah salah satu tanda Ketika kita menghadiri majlis taklim Dimanapun tempatnya Berarti kita diinginkan oleh Allah suatu kebaikan Salawat dan salam Tak lupa kita hadurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Berkat beliau Kita bisa mengenal dengan Berkat beliau kita bisa mengenal kasih sayang Berkat beliau kita menjadi umat yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkat Nabi Muhammad Amal ibadah kita sedikit Tapi bisa mengungguli daripada umat-umat terdahulu Dan Alhamdulillah Di majlis ini tadi Kita banyak membaca sejarah Atau salawat kepada baginda Nabi Muhammad Dan di hari Jumat Sangat dan sangat dianjurkan Bagi umatnya Untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad Dikatakan dalam hadisnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam Bersabda Berbanyak salawat kepada aku Jadi itu perintah dari Allah Untuk kita memperbanyak salawat Kepada baginda Nabi di hari Jumat Kenapa disuruh memperbanyak salawat di hari Jumat Fa'ina salata umatih Karena sesungguhnya salawat dari umatku Salawat dari umatnya baginda Nabi Muhammad Karena salawat dari umat itu diserahkan Diberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad Kapan? Setiap hari Jumat Makanya setiap hari Jumat Malaikat Niku Menyetorkan amal perbuatan kita Kepada baginda Nabi Muhammad Setiap hari Jumat Salawat kita Satu minggunya itu Disetorkan kepada baginda Nabi Oh Fulan bersalawat Oh fulan bersalawat Oh fulan bersalawat Minimal Kita Membuat hati baginda Muhammad Senang Walaupun sesaat Walaupun sesaat Pokoknya kita ada Membuat hati Nabi Muhammad itu Merasa senang Kemudian dikatakan selanjutnya Fa'akrabuhu minni manzilah Paling dekatnya Manusia Daripada umatnya Nabi Muhammad Derajat atau kedudukan Dengan Nabi Muhammad Yaitu paling banyaknya mereka Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Walaupun Walaupun Dalam majlis ini Tadi disebutkan banyak Sifat Atau perangai Atau sejarah Daripada Nabi Muhammad Walaupun dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsi Dikatakan Walaupun di dalam Majlis ini Kita banyak menyebutkan Sifatnya Rasulullah Perangainya Rasulullah Bersalawat kepada Rasulullah Tapi Latafi biushri 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 Miushar Katanya Al-Habib Ali Al-Habsi Wa ingka natil al-sunu Latafi biushri Miushari Au safi Dalikal musuh Tapi lisan-lisan Walaupun sudah Memuji Rasulullah Begitu hebatnya Kalau dikumpulkan Para ulama Mulai dulu Sampai zaman akhir Sampai zaman sekarang Itu banyak Memuji Rasulullah Dengan puji-pujian Dengan metode Pujian yang lain Mungkin kalau kita Muji gak sampai Karena apa Balago kita Atau bahasa kita Kurang tertata Bahasa kita ini Kekurangan Tapi kalau ulama Orang yang ahli balago Ketika memuji Rasulullah Mentok-mentok Walaupun para ulama Dikumpulkan Memuji Rasulullah Tapi yang disifatkan Rasulullah Tidak sampai Sepersepuluh Dari sepersepurnya Sifat perangainya Rasulullah Mungkin sifatnya Rasulullah Kalau diitung Seratus persen Nah Ucapan daripada Kalam-kalam para ulama Yang memuji Rasulullah Tidak Tidak sampai Daripada Satu persen Sepersepuluhnya Seratus Dari sepuluh Sepersepuluhnya Sepuluh Yaitu Satu persen Nah Ulama dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Dengan metode Ucapan Atau Pensifatan Atau Dari sebagainya Tidak sampai Satu persen Daripada Menyebutkan Sifat daripada Baginda Nabi Muhammad Menunjukkan apa Begitu indah itu Nabi Muhammad Maka sebagainya Dikatakan Famaplagul ilmih Annahu basharun Wa annahu khairu khalki laikullihimi Bahwa Pengetahuan kita Kepada Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Itu adalah manusia Tapi manusia Yang paling mulia Itu Mentok Pengetahuan kita Kepada Nabi Nabi Muhammad Bahkan Dapatkan Annahu basharun Lagal bashar Manusia Tapi bukan seperti manusia Kenapa Ungkapan Ungkapan ini terjadi Karena Tidak mampu mereka Untuk Mensifatkan Nabi Muhammad Maka dari itu Kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Diisi Komahkan Untuk membaca Atau Mempelajari Daripada Sejarah-sejarah Nabi Muhammad Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mungkin Yang sudah Kita Ketahui Dan umum Di kalangan Masyarakat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah bersabda Di dalam hadisnya Dikatakan oleh Rasulullah Seandainya Kalau aku tidak Memberatkan Umatku Maka bakal Aku perentahkan Mereka Untuk bersiwak Nah ini hadisnya Rasulullah Mungkin Dalam telinga kita Biasa Banyak para ulama Banyak para ustad Menyampaikan Nah apa hadis ini Maksudnya Laulaan Asyukka Ala umati Seandainya Aku tidak Memberatkan Kepada umatku La Amartuhum Bisiwak Maka bakal Aku perentahkan Mereka Untuk bersiwak Nah perentah Dari Rasulullah Itu antara Wajib Antara Wajib Kalau seandainya Rasulullah Memerentahkan kita Wajib Untuk memakai siwak Tidak ada toleransi Tidak ada kata Tidak untuk Meninggalkan Wajib Tapi disini Rasulullah Sifatnya Perentahnya Rasulullah Seakan-akan Rasulullah Ini Milih Ngasih pilihan Kepada baginda Nabi Muhammad Apa Diperintahkan Wajib Apa Sunnah Siwak Ini perintah Wajib Apa Sunnah Tapi Rasulullah Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwa Kesunahan Jadi Seandainya Kalau tidak ada Itu Hukumnya Wajib Makanya Siwak Itu adalah Perkara Yang sangat Ditekankan Dalam syariat Siwak Walaupun Bentuknya Atau Fiilnya Mudah Gampang Dikerjakan Tapi Banyak Meninggalkan Istilahnya Siwak Minimal Gosok Untuk Dengan Segala Macam Metode Dengan Segala Macam Alat Pokoknya Kasar Pokoknya Digosok Untuk Dinamakan Siwak Tapi Kalau Manfaat-manfaat Siwak Yang ada 70 Lebih Itu Semua Harus Memakai Kayu Siwak Kayu Arok Tapi Minimal Kita Ngikutin Nabi Muhammad Pokoknya Kita Ngosok Untuk Ngosok Gigi Kita Dengan Apa Dengan Segala Macam Alat Pokoknya Yang Dipakai Itu adalah Alat Yang Kasar Kalau Seandainya Kita Diwajibkan Oleh Rasulullah Dengan Hadis-hadis Yang Lain Maka Kita Bakal Kesulitan Kenapa Dengan Metode Penggosokan Dengan Metode Alat Apapun Kita Dipermudah Tapi Kita Tetap Meninggalkan Apalagi Kalau Kita Harus Pakai Kayu Harus Pakai Kayu Arok Atau Lain Sebagainya Maka Bakal Banyak Meninggalkan Maka Hadis Ini Menunjukkan Apa Rahmat Daripada Baginda Nabi Muhammad Walaupun Walaupun Kita Lakukan Itu Kembali Faedah Kembali Ke Kita Baik Jasmani Ataupun Rohani Salah Satu Daripada Faedah Ketika Kita Memakai Siwak Dengan Artnya Siwak Yaitu Kita Dipermudah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Ketika Ajal Kita Menjemput Itu Faedah Maksudnya Apa Kita Ketika Kita Selalu Istiqamah Memakai Siwak Insyaallah Ketika Kita Meninggal Dalam Kedan Husnul Khatimah Kita Minta Ya Allah Husnul Khatimah Tapi Siwak Kita Tinggalkan Ini Salah Satu Kebalikan Minta Tapi Minta Soge Tapi Tidak Kerja Berarti Seakan Minta Atau Doanya Untuk Kaya Itu Mustahil Minta Dia Kaya Tapi Dia Tidak Kerja Ini Seakan Akan Terbalik 180 Derajat Menyukurkan Apa Ketika Kita Minta Husnul Khatimah Ya Allah Matikan Dalam Keadaan Iman Ya Allah Matikan Dalam Keadaan Islam Ya Allah Matikan Dalam Keadaan Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilallah Kita Bantu Dengan Pendukung Apa Pendukungnya Salah Satunya Adalah Kita Selalu Memakai Siwak Kapan Indah Kuli Solatin Setiap Solat Setiap Solat Kita Sangat Dianjurkan Untuk Memakai Siwak Apakah Solat Ketika Wudu Banyak Kesunahan Kesunahan Yang Kita Sangat Dianjurkan Untuk Memakai Siwak Makanya Siwak Walaupun Bentuknya Mudah Walaupun Gerak Geriknya Woten Terlalu Rumit Tapi Banyak Umat Islam Yang Meninggalkan Siwak Woten Butuh Alat Tertentu Waktu Waktu Lama Tapi Banyak Yang Meninggalkan Hadis Ini Hadis Ini Menunjukkan Apa Kasih Sayang Rasulullah Berarti Pandangan Rasulullah Woten Memandang Sohabat Tapi Apa Yang Dipandang Rasulullah Adalah Kita Seandainya Diwajibkan Banyak Orang Meninggalkan Ketika Banyak Meninggalkan Kewajiban Apa Rentetan Bakal Banyak Yang Masuk Nerak Ini Salah Satu Bukti Kasih Sayang Rasulullah Sunah Tapi Walaupun Sunah Faedahnya Begitu Besar Maka Jangan Sampai Kita Tinggalkan Perkerjaan Mudah Alat Gampang Boten Diharuskan Dengan Pakai Kayu Tapi Pakai Sesuatu Yang Kasar Cuma Kita Ninggal Gosok Dan Sebagainya Itu Sudah Mendapatkan Kesunahan Maka Jangan Sampai Kita Tinggalkan Kesunah Yang Mudah Tapi Faedahnya Begitu Besar Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima